Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Setahun buruan, pelaku jamret perhiasan emas di Padang ditangkap polisi Dua wanita pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap satres krimpore sijunjung di dua lokasi Intro Baru diperbaiki dengan dana lebih dari 9 miliar rupiah Jalan yang menghubungkan Padang Pariaman di kecamatan Sungai Geringging terancam putus Intro Dalam sebuah rekaman kamera pengintai Terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas gelang emas milik seorang ibu yang membonceng anaknya Peristiwa ini terjadi di daerah Tarandam pada bulan Mei tahun lalu dan lokasinya tak jauh dari Mapolresta Padang Berbekal rekaman kamera ini, polisi mengetahui identitas pelaku Namun kedua pelaku kabur keluar kota Padang dan buron selama lebih dari satu tahun Berkat penyelidikan yang intensif, polisi mengetahui keberadaan salah seorang tersangka yang bernama Riki dengan pekerjaan sopir Riki ditangkap di rumahnya, di daerah Alang Laweh, Padang Timur, tanpa perlawanan Setelah diinterogasi dan digledah, polisi hanya menyita barang bukti sebuah helm dan satu telepon genggam Yang dibeli dari uang hasil penjualan emas senilai 60 juta bersama rekannya Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Polresta Padang Guna proses hukum lebih lanjut Hasil pemeriksaan sementara terungkap Gelang emas yang dicuri telah dijual Dan uangnya dibagi dua dengan rekannya yang saat ini masih buron Pelaku juga telah 8 kali menjamret di kota Padang Sasarannya adalah perhiasan emas yang dikenakan korbannya Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman hukuman, di atas 5 tahun penjara Polisi masih mengembangkan kasus ini Dan tengah memburu rekan korban yang identitasnya telah dikantongi Alfie melaporkan dari Padang Kamis dini hari, seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang Ditangkap saat hendak pulang ke rumahnya Penangkapan itu dilakukan setelah petugas membuntutinnya dalam waktu yang lama Begitu ada kesempatan, mobil pelaku dihentikan dan ditangkap Dari informasi Jessica, dirinya hanya menyalurkan pekerja itu di Malaysia Sedangkan yang mencari dan mengurus semua administrasi keberangkatan adalah rekannya Anissa Dengan cepat polisi pun menuju ke rumah Anissa dan menangkapnya Hasil pemeriksaan terungkap Mereka berdua berkomplot mencari wanita muda Untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur Bagi lelaki hidung belang di negara jiran Agar korban mau bergabung Mereka dijanjikan akan bekerja di rumah makan Dengan gaji 15 juta rupiah per bulan Kasus ini terungkap setelah 2 dari 6 korban Berhasil kabur dari Malaysia Dan pulang ke kampung halamannya di Sijunjung Mereka juga melaporkan kasus ini ke Mapolresi Junjung Kami mendapatkan informasi dari 2 orang yang mengaku korban Tindak ke dana perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerjaan migran Indonesia Yang berhasil dibawa ke negara Malaysia Dimana di sana dijanjikan untuk bekerja sebagai seorang pelayan di restoran Dengan gaji 15 juta Namun sesampainya di sana Kedua korban tersebut Yang dipekerjakan di tempat spa Saat ini kedua pelaku diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak Polresi Junjung Mereka berdua dijerat dengan pasal 81 Junto pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Migran Indonesia Dan pasal 4 Undang-Undang Perdagangan Orang Dengan ancaman 15 tahun penjara Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung Ruas Jalan Luhuang Yang menghubungkan Padang Pariaman menuju Agam Di kecamatan Sungai Geringging Terancam putus Padahal jalan ini baru saja dikerjakan akhir tahun lalu Dengan anggaran lebih dari 9 miliar rupiah Pantauan di lapangan Pengerjaan jalan ini terkesan asal-asalan Sebagian material timbunan hanya ditutup terpau Dan kembali ambles karena digerus hujan deras Jika berpedoman pada prediksi cuaca yang dikeluarkan BMKG Tentang potensi hujan di Sumatera Barat Besar kemungkinan Badan jalan akan putus Karena longsor digerus hujan deras Selain pengerjaan seadanya Jalan juga tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan permanen Akibatnya Jika hujan deras Maka air akan mengalir di jalan Menuju tempat yang rendah Aliran air itu Membawa serta pasir dan batu Yang menjadi material jalan Karena jalan ini tidak diaspal Untuk menghindari kecelakaan Warga sekitar Berinisiatif memberi batas pada pinggir jalan Dan memperlakukan sistem buka tutup Kondisi jalan Seperti yang kita lihat saat ini Sudah kembali terancam putus Karena Sudah amblasnya Hampir dari separuh badan jalan Ya memang jalan ini baru diperbaiki Tetapi memang Kalau kita melihat secara kasat mata Ya Tidak begitu maksimal kayaknya Tetapi ini tentu kita Yang tahu itu tentu pihak dari kontraktornya Jika melihat hasil pekerjaannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Harus bertindak tegas Terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek ini Karena berdampak pada masyarakat Yang menggunakan jalan itu Untuk membawa hasil pertanian Ke sekolah Dan bekerja Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman Setelah mencari selama dua hari Gadis penjual goreng keliling Yang bernama Nia Kurniasari Dan baru berusia 18 tahun Warga guguk kecamatan 2x11 kayu tanam Akhirnya ditemukan timsar bersama warga Pada minggu sore Korban ditemukan dalam kondisi terkubur di tanah Di areal perkebunan warga Setelah dievakuasi Korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Padang Untuk diotopsi Diduga Nia Kurniasari Adalah korban pembunuhan Sampai saat ini Tim dari Reskrim melakukan penyelidikan Dan kami meminta Untuk keluarga korban Juga dipintai keterangan Sehingga menambah Bukti-bukti lainnya Sekaligus keterangan-keterangan Dari para saksi yang melihat Anak ini pada saat berjualan Satu dua hari sebelumnya Itu bisa kita minta keterangan Hilangnya korban Berdasarkan laporan pihak keluarga Biasanya korban berjualan goreng Yang diambil dari tetangganya Mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat Hingga mencelang maghrib Atau sekitar pukul setengah tujuh malam Namun hingga pukul 22 WIB Korban belum juga kembali Karena cemas Keluarganya memberitahu para tetangga Dan mencarinya pada malam itu juga Namun hingga subuh Korban tidak ditemukan Pencarian dilanjutkan pada Sabtu pagi Warga menemukan jilbab Dan pembungkus goreng Di semak-semak pinggir jalan Sekitar 1 km dari rumahnya Penemuan korban yang menghebohkan ini Hingga Senin sore Masih dalam penyelidikan Pores Padang Pariyaman Keluarga berharap Polisi segera mengungkap pelaku Yang tega membunuh dan mengubur korban Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton